Intro Hai, apa kabar? Saya Boy William. Saya Cheryl Sheenaf. Dan selamat datang di Breakout. Hari ini adalah untuk semua orang-orang yang di luar sana. Karena kita mau ngomongin apa yang terjadi dan apa yang berat di Billboard. Betul. Dan kita bakal ngomongin nih yang dulu sempet berturut-turut di chart Billboard. Di nomor satu ya lebih tepat ya, Cheryl. Kau tahu, kita mulai dari chart ini. Kita akan berbicara tentang Carly Rae Jepsen, lagunya yang Call Me Maybe. Itu kayaknya salah satu lagu yang paling lama di Billboard. Semua orang yang pergi, semua orang seperti, Call Me Maybe. Betul? Ya, dan Carly Rae Jepsen ini memang booming banget. Apalagi pas lagu itu keluar di tahun 2012, kan? Dan saya ingat ya, itu menjadi summer anthem di tahun 2012. Jadi kalo di Amerika, di July, kan itu kayak summer. School break, sebulan lebih. Dan lagu itu seperti lagu di mana semua orang party. Ke pantai, ke lagu itu. Ke klub, lagu itu. Bener. Kalo aku ingat banget itu pas lagi ada di Facebook, viral banget. Karena di lip sync sama Justin Bieber, Selena, Ashley Tisdell. Dan itu, everyone dari kalangan yang berbeda-beda dengerin lagu Call Me Maybe. Tapi ga heran sih, karena lagu itu bagus sampai menangkan banyak banget awards. You know, like so many awards that they got. And Carly Rae Jepsen juga sempet kayak nyanyi-nyanyi around the world. Untuk pertama kalinya dalam karirah dia, berkat lagu itu. So she singing around the world, termasuk di Indonesia for the Nat Graham launching. That is. Dan katanya Carly Rae Jepsen lagi keluarin single terbaru nih guys. It's called Warm Blood. And I don't know if it'll be as big as Call Me Maybe, cuman I wish her all the best. Me too. Check it out. Hey, we are back. Share, tadi kita ngomongin Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe, yang bertahan selama 9 minggu on the chart. Now, who do we have next? Sekarang kita bakal ngomongin nih tentang lagu yang bertahan selama 9 minggu di nomor 1 Billboard. Oke, di tahun 2012 juga selain Carly Rae Jepsen, ada juga everybody's favorite band Maroon 5 dengan lagunya One More Night. Dan katanya di video klip ini, si Adam Lovey ini tuh bener-bener sampe latihan tinju tuh kayak serius banget gitu, Boy. Tapi emang si hasilnya keren loh. Ya, karena perannya dia kan selalu kayak di dalam nih banget nih setiap video klip. Like payphone, kan? He was like a robber. Robber. Ya, klatan banget ya, robber. That guy does everything like in his clip ya. Sometimes it's a sexy scene, sometimes it's like a action scene. Hal ini, it's like a sports fighting scene. Exactly. And dia totalitas banget. And you know lagu ini ya, single ini terjual more than 6.9 million copies around the world. Singlenya aja. Hmm, dan katanya sudah menjadi salah satu lagu yang biggest sales banget. Top 8 biggest sales in the world. Wow, Maroon 5. Tapi anyways, after this, kita mau ngomongin lagu-lagu yang bertahan di nomor 1 tahun 2013. But for now, enjoy this one guys, it's Maroon 5. Check it out. 3, 2, 1 Oke. Oke. Nah, berikutnya. Everybody, we're gonna talk about Ryan. I love that song. Oke. Ini salah satu lagu yang benar-benar memuncaki tangga lagu Billboard. That is right. Number one for nine weeks. Ini di tahun 2013 guys. Anyway, Lord dari New Zealand. Artis pertama dari New Zealand yang bisa langsung mendunia. Dan juga artis pertama yang bisa memuncaki Billboard at that age. Yes. Sejak tahun 1987. Gila, dia itu umurnya waktu itu 16 tahun. 16. 16 years old. Dan langsung bisa bikin lirik yang benar-benar metaforik banget ya Boy. Ya, for real. Bentuknya. Dan sampai lagu itu memenangkan banyak banget penghargaannya. Salah satunya, they got the silver scroll 2013. Dan itu luar biasa banget. You know how phenomenal it is? Hmm. Sampai kita kan suka cover kan? Yes. Ini lagu pertama kali kita ketemu di Breakout. Oke. Bad. Na 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 na. BIRT LIGHT. I know you want it. Yay. I know you want it. I know you want it. Yay. Jadi kalau kalian ngikutin break out dari episode pertama. Itu ser työ untuk mungkin salah satu pertama yang pernah kita berbahaya. Dan kamu bisa cari juga ada di YouTube. Dan �using itu juga jumlah nombor satu di Billboard tahun 2013. Cover lagi naik yuk, A sik. 25 ani main. L domains. Let's do it. Okay, let's do it. Let's do it. Okay. Okay. Ready? If you can't hear what I'm trying to say If you can't breathe roll the same thing Maybe I'm growing bad Maybe I'm growing blind Maybe I'm out of my mind Okay. Okay, now he was close Tried to domesticate you But you're an animal Oh, yeah, it's in your nature Let me liberate you Cause you don't need no paper That man is not your maker That's why that I'm gon' take a Good boy I know you want me I know you want me Good boy Can't let it get nasty You're far from blasting Talking about getting nasty What? Good boy We want it We want it I know you want it Good boy You're far from blasting Talking about getting nasty Talking about get, 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 get One thing that I ask from you Now let me be the one you back that ass or two Bellaboo to parabo You see I got a bad guy You ain't bad as you Give me up for your passing through You got a little something to get through your ass or two Swag on it even when you dress casual I mean it's ununbearable Shawty, you're not there when I put my foresight You pay me by Nothing left the last guy He's too square for you You don't smack that ass and pull that hair for you So I just swash and wait For you to salute you, big pimpin Not many women can infuse this Pimpin, I'm a nice boy You know what's going on? You want it Hey You want it Hi Ya 여행 Your great Hey Good girl Just want to get nasty You're fan of plastic They're talking about getting naked Your ruck About good lie I know you want me I know you want me I know you want me Good girl Hey Who hadごち You're trying to get nasty You're trying to get nasty Yeah, that was Blurred Lines Oh, flashback ya Flashback, nostalgia banget ya Very cute, okay guys, info here About Robin Thieke, katanya dia juga Sekarang lagi produce a new song Dan menggandeng salah satu rapper favorit kamu gue Nicki Minaj, that is right, judulah Back Together Dan lagu ini, it's really poppin ya Video klifnya juga asik banget, if you have not seen it yet Go see it, I'll try If I find out, kalo kita bisa main indie breakout I don't know if it's too vulgar, but we'll find out Ya, tapi dia katanya, ini menceritakan tentang Seseorang yang merindukan mantannya Dan menginginkan mantannya kembali kepada dia Ya, tapi anyway I think he's talking about his wife Probably, his wife is hot Ya, and then he had to cheat on her Wow, you're lost Next up, let's talk about somebody else yang keren banget, Nisha Now, I wanna give you this very cool clip Ini salah satu lagu yang bener-bener Nomor satu di dunia And it was there for a long, long time This is Maka Moore Check it out Alrighty, now we're back Nah, sekarang Jeff Because you know I'm all about their bass About their bass But, we'll talk about that after this Untuk sementara gue mau ngasih ngeliat kalian semua Video clip, video clip apa aja dan lagu apa aja Yang sempet masuk billboards dengan waktu yang singkat Tapi mereka only stay there for about a week Okay, alright fine Okay, let's check it out Okay, now we're gonna talk about one of my favorite singers of we've here Yang menduduki Chuck Dillard Lama banget guys, this is Megan Trainor And Megan Trainor over here ya Dengan singlenya All About That Bass Dia berhasil menggeser banyak musicians kayak For real Like Pharrell, Taylor Swift Yes, and All About That Bass Itu bertahan selama 8 minggu, Jeff 8 minggu, dan career Meghan Trainor Really took off, sampai sekarang lagu-lagunya dia Gara-gara berkat All About That Bass Let's start moving, Dear Future Husband Love, apa sih Keseluruhan albumnya Tyrell, itu bener-bener Menjual banyak copies banget Exactly, and also this Megan Trainor Sangat epic Sampai dia tuh di hire for tours all around America All around the world, tapi ada musibah waktu itu Jadi Megan Trainor jatuh sakit Radang, radang Ya, juga radang problem Dan kita kalo mikir orang-orang yang jatuh sakit tuh palingan dia bed rest Kayak gak ngapa-ngapain sampe sembuh Tapi enggak, Megan Trainor beda loh Dia ini belajar dancing ternyata Dan dia ini bener-bener gak boleh menggunakan suaranya Jadi dia menyalurkan energi positifnya ke hal yang berbeda Which is good Bisa kepake untuk video klip-video klip berikutnya nanti kalo dia udah sembuh Eh mau ngeliat gak dia latihannya kayak apa Okay, let's go Alright, so that was Megan Trainor beci ya Ya, very cute Okay, she likes to dance I know another singer yang berhasil menduduki chart billboards selama berminggu-minggu Yang suka ngedance juga Siapa itu? Yes It's Pharrell Williams Itu 10 minggu kalo gak salah? Yes 10 weeks, right? Di billboards Wow, happy pasti lagi nih It's quite happy Kayaknya lagu apalagi yang paling viral di tahun 2014 selain lagu itu Okay, let's just check it out Let's play All righty Nah, sekarang nih let's do little flashbacks ya Okay Kemarin ini ada event High Day tahun 2015 I love that by the way Itu diselenggarain tanggal 10 sama 11 Oktober guys That is right Di Plaza Timur, Kolam Renang Senayan Dan itu banyak banget line up artis yang ada di sana So many Keren banget ada Naive Ada Run JKT 48 Ada Killing Me Inside Hmm, ada Siapa lagi ya? There's so much I can't even name them all 13 Ada Netral juga Netral Gila banyak banget pokoknya guys Dan kita ada liputannya buat kalian here Check it out Hi guys Kemarin baru aja diadakan event yang sangat seru Yes High Day 2015 Acara ini merupakan tahun ketiga loh guys Dan di tahun ini High Day mengambil tema Youth Collaboration Event yang diadakan di Plaza Timur Senayan Jakarta ini Berlangsung selama 2 hari Tanggal 10 dan 11 Oktober kemarin Acara tahun ini menghadirkan 2 panggung besar Ada Main Stage Dan Heat Stage Dan dimeriahkan oleh sejumlah musisi Tanah Air Dan tahun ini konsepnya adalah collaboration Youth Collaboration Jadi saya sangat-sangat senang sekali Bisa melihat generasi-generasi muda Bakat-bakat muda yang berkumpul di satu acara Dan sering ini kelihatannya Sebenarnya bakalan rame pasti bakalan seru banget Kapanpun mimpi terasa jauh Oh ingatlah sesuatu Ku akan selalu Jauh saya pelindung Band-bandnya seru-seruan Jadi ada banyak band dan kebetulan Band-bandnya juga temen-temen Jadi kayak sekalian apa ya Kayak reunian sama anak-anak aja ya Kayak gitu sih Sering-sering datang ke acara kayak High Day kayak gini Karena seru banget Dan yang pasti kalian datang ke acara ini tuh Buat menikmati musik Buatkan untuk lakukan kekerasan, kerusuhan dan lain-lain Yang pasti kita semua mengajak kalian untuk datang kesini Untuk having fun Yes Dan jangan pake drugs ya Taksikan kami hanya di Breakout Ya ini adalah kali pertamanya naif main di acara High Day Yang mana diselenggarakan hampir tiap tahun ya Menyenangkan kita main disini ketemu temen-temen lagi Jadi kayak nongkrong bareng Pesan untuk anak muda jaman sekarang gimana nih? Tetap menjaga semangat seperti anak muda jaman dulu Tetap sepirit Tetap jadi anak muda Dan tetap menjadi diri kamu sendiri Halo kami dari Naif Jangan lupa untuk nonton Breakout di Net TV Nonton siapa? Nonton, ya nonton semuanya di Net TV ya Love you So gimana guys? Seru banget kan event High Day 2015 kemarin? See you next year guys Selamat pagi Nonton, ya Nonton, ya nonton! Kita berdari bersama Di batang mohonkan kubukir sama kita Oke we are back Karena itu acaranya Seru banget Seru banget Oke guys sekarang kita mau ngomongin nih Salah satu lagu yang recently sering banget diputerin di radio Dan berhasil Tahun berapa dulu? Tahun berapa? Ya tahun ini lah boy Around about this year? Ya like 2015 Alright see you again Fast and Furious Obviously Yes Dan lagu ini berhasil Mencapai 12 minggu di Billboard charts guys Wow that's a long time Dan gila banyak banget yang cover lagu itu Dengan versi yang beda-beda ya Dan katanya Charlie Put ini memang mendalami banget Dan seneng banget diberi kesempatan Untuk mengisi soundtracknya ini apalagi Karena didedikasikan juga buat Paul Walker Paul Walker Dan juga bisa ngewrap bareng Wiz Khalifa Siapa sih gak mau? Gila Tapi anyway let's play the clip ya Ini dia Jadi boy kemarin pas kamu gak ada Aku pusing sama Rika Abis itu kita tuh lagi tag ke videonya Justin Bieber yang What do you mean? And then we got hijacked What do you mean hijacked Kok bisa? Jadi there was this thing that came up on our show Oh Jadi video clip by Justin Bieber Very Mining Ya 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 I watched that episode You and Rick mau play What do you mean? Ya 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 Terus aku nonton itu And just what Ternyata ya You guys remember Waktu kita bilang ada quiz Sounding ada Sounding ada quiz Ya 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 We mention to you guys Bahwa akan ada quiz bisa memenangkan GoPro Remember that you guys remember right Ternyata Itu situs website Oh jadi itu berhubungan gitu Itu berhubungan Jadi ternyata it's like this website yang cool banget Dan kalian masih punya kesempatan untuk memenangkan GoPro itu It is called Cubicle.id Oh that's cool Thank God Aku sih udah register Kamu udah register Aku? Aku juga udah register By the way Cubicle.id itu bukan pake C atau bukan pake K It is with a Q Itu pake key Cubicle.id caranya gampang banget Syaratnya so simple Tinggal register aja Dan kalian bisa menangkan GoPro Yeay Jadi itu tuh yang ngehajack kamu Ah I see Yes Anyway boys Still talking about charts here guys Billboard charts Salah satunya yang bener-bener nge-top banget di Billboard charts Itu adalah Lagunya Bruno Mars Yang sama Mark Ronson Yeah Itu sih kayaknya udah bukan nge-top lagi deh It's like phenomenal Itu sampe 14 minggu man Gila ya Di Billboard charts Bruno Mars, I think he's got so much Just the way you are Karena kayaknya itu waktu itu juga phenom ya When I was your man's minggu Fenomenal Fenomenal juga Now uptown fun went Good job Bruno Nice songs Great songwriter Great song Anyways I think to wrap up today's episode We should do a cover But let's say goodbye first Alright Thank you so much for watching us today Follow us at Breakoutnet And our instagrams at Breakoutnet Official And yours? Cheryl Shinafian And my boy William Cheryl Shinafian Boy William 17 guys And we'll see you guys next time Now Ini lagu nomor satu di dunia sekarang If you guys don't know it yet You're on a different planet This is The Weekend I can't feel my face And you'll always be the death of me At least you'll fall below And you'll always get the best of me The worst is yet to come And at least we'll both be beautiful And stay forever young This unknown This unknown This unknown She told me don't worry About it She told me don't worry No more But we both know we can't go Without it She told me you'll never Be alive Oh Oh I can feel my face when I'm with you But I love But I love But I love But I love I can feel my face when I'm with you But I love 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 She told me don't worry Yeah About it She told me don't worry No more Terima kasih telah menonton!